Ya, selanjutnya dalam orasi di Reuni 212, Bahar Bin Smith menyinggung kasus hukumnya terkait penghinaan terhadap Presiden Jokowi dalam syaramahnya. Bahar enggan meminta maaf pada Jokowi. Nah, usai dilaporkan, Bahar Bin Smith dicegah untuk berpergian ke luar negeri oleh kepolisian. Ia pun rencananya akan diperiksa pada hari ini. Pendakwah Bahar Bin Smith turut berorasi di atas panggung Reuni Akbar 212. Dalam orasinya, ia menyinggung kasus hukum yang membelitnya terkait kalimat penghinaan kepada Presiden. Ia menyebut ceramahnya yang menuai polemik itu terkait aksi 4 November 2016 atau yang disebut aksi 4-11. Bahar menilai Presiden Jokowi tak merespon keresahan umat. Ia pun enggan meminta maaf atas apa yang telah disampaikannya. Setelah dilaporkan terkait ujaran kebencian, Bahar Bin Smith dicekal untuk berpergian ke luar negeri oleh kepolisian. Pelarangan meninggalkan tanah air ini berlaku sejak 1 Desember kemarin. Pencekalan ini dilakukan guna mencegah terlapor untuk berpergian ke luar negeri, serta mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian. Rencananya, polisi akan memeriksa Bahar Bin Smith pada Senin 3 Desember untuk melakukan klarifikasi terkait ceramahnya yang mengandung ujaran kebencian. Hari Jumat sudah dilayangkan surat panggilan kepada Ustadz Habib Bar Smith untuk rencana dimintaian keterangan pada hari Senin ya di Bahreskrim. Kemudian pada hari Sabtu kemarin, dari Bahreskrim, dari Bidung sudah membuat surat ke dirijian imigrasi untuk pencekalan Ustadz Habib Bar Smith. Sebelumnya, Bahar Bin Smith dilaporkan ke polisi atas ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi oleh Ketua Cyber Indonesia, Moanas Alaidu, dan Latkamaruddin. Dalam ceramahnya terlapor menyebut Jokowi, Banci, dan He.